Intro Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Ibu Ruqayyah dari Berbes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya Ada seorang guru ngaji yang punya banyak murid dan banyak jamaah Lalu ia meninggal dunia Saat Sakaratul Maut dia banyak berwasiat disaksikan banyak orang Salah satunya dia berpesan Agar istrinya tidak menikah lagi Padahal umurnya masih muda Apakah wasiat seperti itu boleh? Lalu sang istri apakah harus mentaati wasiat tersebut? Baik, jika ajar seorang suami Tidak harus seorang kiai yang banyak muridnya Seorang suami mungkin sangat mencintai istrinya Kemudian dia ingin sehidup semati Lalu dia berkata sebelum meninggal Wahai istriku kalau aku mati Kamu jangan nikah lagi ya Aku berwasiat kepadamu Kalau ada seorang suami berwasiat demikian Boleh berwasiat Akan tapi bagi seorang istri Apakah harus patuh? Tidak Karena syariat memperkenankan dia untuk menikah lagi Apalagi dia mungkin seorang yang masih muda Kemudian punya hajat untuk nafaka Hajat pribadi Kehormatan Kemuliaan Maka wanita tersebut tidak harus memenuhi wasiat tersebut Karena itu bukan wasiat yang harus dipenuhi Maka wanita tersebut boleh menikah Demi kebaikan dia sendiri Bahkan seorang suami tadi Makan akan semakin senang Jika ternyata Istri adalah orang yang menjaga kehormatan kemuliaan Karena buah daripada didikan sang suami yang baik Tidak Tidak harus dibatuhi Bahaya ini Dia seorang wanita normal Muda Dia punya hajat pribadi Bahkan juga punya hajat nafaka Dia kerja tidak bisa Padahal kalau dia menikah dengan seorang laki-laki Mungkin akan diberi nafaka lahir batinnya Jadi Orang wasiat begitu Boleh Tapi tidak wajib dibatuhi oleh sang istri Tidak wajib dibatuhi Dan Karena apa? Pintu halal sudah dibuka oleh Allah Tidak ada yang bisa menutupnya Pintu halal dibuka Bahkan dihimbau Jangan sampai gara-gara Mematuhi Apa namanya? Wasiat Aku akan patuh dengan wasiat Tapi berzina Lebih hina lagi Marah Allah marah Nabi Muhammad marah Dan akan menjadikan sebab terseksa orang yang meninggal dunia Kalau memang punya hajat Nikah Nikahlah Wahai para janda Menikah Tidak ada masalah Dan kami himbuk kepada para anak-anak juga Jika anda menemukan ibu anda janda Dan dia adalah masih butuh kepada seorang pria Yang punya hajat Maka ingatlah Wahai para anak-anak Jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu Tapi pandang ibumu adalah sebagai seorang wanita Yang punya hajat khusus Yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun Kecuali dengan pernikahan dengan seorang suami yang soleh Selesai Dan ingat baca beribatui Wallah alam Bissah Selesai 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 Selesai